Assalamualaikum sobat football United Ringan, amatiran, ala gua Kobi Maino menjadi salah satu Pemain yang Menyedot perhatian ya bagi Manchester United Atau fans Manchester United tentu saja Gol kemenangan menghadapi Wolves Lalu juga Menjadi pemain yang diandalkan oleh Eric Tenhah Masih berusia 18 tahun Dia bisa memainkan peran yang bagus yang Dicari-cari bahkan mungkin dari musim lalu Kepada demikian gelandang yang bisa Menghubungkan lini belakang, lini tangan Dan juga lini depan dari Manchester United Walaupun usia masih muda, tapi bagaimana Cara bermain dari Kobi Maino ini nampak sudah Matang ya Walaupun menurut gua tetap tidak Atau jangan digeber, karena masih usia 18 tahun Fisiknya masih belum Terbentuk dengan sempurna Harus terus diperhatikan, Eric Tenhah sendiri Dalam beberapa kesempatan memang menempatkan Atau memainkan Kobi Maino sebagai starter Tapi Ya, dia juga diganti akhirnya Sama seperti pertandingan menghadapi USM Contohnya, dan menurut gua ini langkah yang tepat tentu saja Nah, terkait dengan hal tersebut Ada wawancara Yang gua ambil ini dari Sky Sports ya Eric Tenhah mengatakan Kalau Kobi Maino ini Sangat Enak untuk dilatih Dia ingin belajar Dan ingin berkembang setiap hari Oke Gua akan artikan saja Ada emosi ketika Menghadapi Wolves ya Kemenangan yang sangat luar biasa Menghadapi Wolves Ya, ini sangat bagus Ketika Anda menang Dan sangat positif Khususnya Pemain sudah kembali Dari Cidera Dan kita bisa mendapatkan Formasi yang bagus Karena sebelum formasi Ya, Anda bisa mengisi posisi Kita bisa melakukannya saat ini Dan juga Sebelumnya kita sempat Harus kreatif ya Karena banyak pemain yang Cidera Lalu Eric Tenhah juga mengatakan Sebentar ya Ya, Eric Tenhah juga mengatakan Terkait dengan Kobi Maino Sebentar ini ingin-ingin gua Ulangi lagi wawancaranya Kalau Dia mengatakan kalau ya Kobi Maino ini merupakan Talenta yang besar Dia menerima tantangan Ya, dengan bagus Kita sangat happy Dan sangat menyenangkan Untuk melihat Kobi Maino Bermain sepak bola Ya, kapan Anda menilai Kalau Kobi Maino ini bisa Atau merupakan talenta yang besar Eric Tenhah mengatakan ya Dalam waktu singkat Ya, saya melihat dia bermain Di Under 21 Dan saya menilai Kalau dia ini terlalu nyaman Bermain di Under 21 ya Dan saya harus mendorong dia Dan secara bersama Bersama dengan Bersama dengan Apa namanya Tim Pelatih tim muda Dari Manchester United Dan Eric Tenhah juga mengatakan Kalau Ya, dia juga sangat fantastik Dan sangat enak untuk dilatih Dia ingin berkembang setiap hari Dan ini merupakan Sesuatu yang positif Ya, tadi Dan selanjutnya ini dibahas Mengenai bagaimana Kerjasama antara Rashford dengan Hoylon ya Nah, ini yang disebut oleh Eric Tenhah ya Untuk bisa menciptakan Sinergi yang bagus Anda harus bermain Secara bersama-sama Secara banyak Nah Ini juga Sekaligus Kalau menurut gue ya Memperlihatkan Kenapa mungkin Manchester United Di paruh pertama Musim ini Tidak maksimal Karena Sangat Jarang sekali Pemain-pemain itu Bisa bermain secara bersama-sama Apalagi 11 pemain Di atas lapangan Dari lini belakang saja Sering saat ini Yang disorotikan Andre Onana Oke, memang dia melakukan Banyak error juga Tapi kenapa error itu Bisa terjadi Kenapa juga Manchester United Sangat sering kebobolan Karena memang Lini belakang Sangat jarang memiliki Komposisi yang rutin Yang tidak berganti-ganti Banyak pemain yang Absen Lini tengah Juga demikian Banyak pemain yang Absen Dan ini juga Terjadi secara Berganti-ganti Lini depan pun juga Demikian Antara Rasmus Soilon Marcus Rashford Garnaccio Anthony Menurut gue Secara keseluruhan Memang jarang Squad ini memiliki Yang Eric tenang katakan Rutinitas Komposisi Ataupun juga Formasi Terutama di paruh Awal Semoga di paruh Kedua ini Dengan kembalinya Para pemain Ini bisa berubah Dan kembali lagi Ke Kobi Maino Eric tenhah Nampak juga Apa ya Tadi di wawancara juga Dia menyebutkan Yang tadi mungkin Belum gue artikan Intinya Artina tidak ingin Kobi Maino Ini juga terlalu Terlalu dibesarkan Terlalu dibesarkan Karena Kita tahu sendiri Terlalu 26 tahun Ada yang berhasil Ada yang berhasil Ada yang gagal Ada yang gagal Ada yang berhasil Tapi bagaimana Sir Alex Ferguson Menurut gue Secara bagus Memberi contoh Bagaimana Manager itu Bisa memanfaatkan Talenta Produk lokal Dari Manchester United Itu sendiri Dan memanfaatkan Ini bukan hanya Memainkan di atas Lapangan Tidak Tapi juga Diperhatikan Unsur-unsurnya Secara detail Baik di atas Lapangan Di Carrington Dan juga di luar Lapangan Ini dipegang Betul karena Semuanya Berkaitan Dan berkaitan Sangat erat Gue harapkan Ini juga yang akan Terjadi Dengan seorang Kobe Mainu Artinya Bukan hanya Dari seorang Eric Ten Hag Saja Tapi juga Manchester United Secara keseluruhan Dan Gue menilai Memang Eric Ten Hag Pastinya ingin Sesuatu yang terbaik Dari seorang Kobe Mainu Tapi gue menilai Ada keterbatasan Juga Dari Eric Ten Hag Dimana Sering gue katakan Manager Apalagi di sepak Bola modern Ini Jangkauannya Sangat pendek sekali Hanya Mungkin hal-hal Yang paling dekat Saja Keperluan Taktikal Strategi Pertandingan Menyiapkan tim Dari satu pertandingan Pertandingan lain Dan Hal-hal yang mungkin Agak sedikit lebih Luas Butuh orang lain Dan dalam hal ini Menurut gue Sekali lagi Gue sebutkan Siapa Sporting director Salah satunya Football director Juga bisa Pelatih-pelatih Lainnya Ini menurut gue Harus berkolaborasi Bersinergi secara Bersama-sama Untuk Salah satu tugasnya Ya ini tadi Talenta-talenta muda Seperti Kobe Mainu Untuk bisa dirawat Secara Bagus Secara Secara hati-hati Karena jangan lupa Dia masih 18 tahun Yes Manchester United Butuh Kualitas Individu Untuk menaikkan Lini tengahnya Namun Harus hati-hati Menurut gue Dengan seorang Kobe Mainu Ya ini Sering disinggung Dan gue juga Pernah baca Di salah satu Sosial media Mengatakan Kalau Pemain-pemain Gue lupa Mengatakan Rasmo Soilun Bahwa Banyak yang memuji Kobe Mainu Ada juga yang mengatakan Pemain Pemain dari Manchester Menyebutkan Kalau Kobe Mainu ini Apa ya Seperti Talenta Yang hadir Tidak setiap Generasi Ada Artinya ini memang Sangat langka Sekali Dan Kalaupun memang Demikian Selain memang Dimanfaatkan Tapi juga harus Diatur Menurut gue Dan Bagaimana ekspektasi Dari fans Juga menurut gue Harus demikian ya Karena Zaman sekarang Tentu saja Sangat mudah Bagi fans ini Ketika ada pemain Yang mungkin Kurang bagus sedikit Penampilannya Langsung dicacat Langsung di Ini itu kan Gue harapkan Tidak demikian Khususnya untuk Seorang Kobe Mainu Dan secara luas Juga untuk Pemain-pemain lain Di squad Manchester United Karena pada intinya Oke Fans ataupun Supporter Itu untuk Men-support Kalau seandainya Memang ada yang Tampil tidak Bagus ya Tentu saja Kritik itu Hal yang Yang wajar Menurut gue Tapi ketika Kritik itu Disampaikan dengan Over Terlalu berlebihan Pada prinsipnya Segala sesuatu yang Berlebihan itu juga Tidak baik Kurang lebih demikian Membahas Dikit secara Ringan amatiran Bagaimana Erik Tenah Melihat Kalau Kobe Maino Ini Sebagai sosok Pemain muda Sangat mudah Dilatih Dia juga Happy ya Dengan penampilan Di atas lapangan Dan juga Karakter dari Sang pemain itu Sendiri Yang selalu Ingin Berkembang Dan menurut gue Ini mentalitas yang Bagus Harus dijaga Dan bahkan Ditingkatkan Kurang lebih demikian Bagaimana Amor Sobat Football United Kobi Maino Drop di kolom komen Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa like Surah subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you